Sementara itu memirsa harga daging sapi di Maniling Natal, Sumatera Utara terus melambung. Terbatasnya stok dan ketergantungan sapi impor menjadi penyebab harga daging terus melonjak, mencapai Rp170.000 per kilogram. Harga daging sapi di sejumlah wilayah terus melambung, tak terkecuali di Medan, Sumatera Utara. Terbatasnya stok sapi di level peternak serta ketergantungan pada sapi impor menjadi penyebab harga daging sapi kian melonjak di pasaran. Salah satu pemilik lahan pengandangan sapi di Maniling Natal, Sumatera Utara saat ini hanya memiliki tak lebih dari 20 ekor sapi jenis simental, limusin, serta brahmana yang merupakan jenis sapi impor asal Australia. Dalam kulun waktu satu bulan terakhir, harga daging sapi sudah dua kali mengalami kenaikan. Sementara untuk sapi lokal, pemilik pengandangan sapi tak lagi mendapatkan pasokan yang biasa didetangkan dari Pulau Jawa ataupun Lampung. Akibat minimnya stok sapi peternak, para pedagang daging sapi pun di Pasar Panyambungan, Maniling Natal kini menjual daging sapi pada kisaran harga 160 hingga 170 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini diprediksi masih terus terjadi hingga menjelang bulan suci Ramadan. Dari Mandairing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, I News, melaporkan.